Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat semuanya selamat datang lagi di channel kubun hotel jadi hari ini saya akan melakukan proses pemberian gibralin kedua ya untuk pohon neomasket tapi hanya beberapa klaster saja karena memang makarnya itu tidak bersamaannya oke jadi bagaimana prosesnya kita ikuti video ini sampai akhir tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya oke kita langsung ke videonya oke sahabat semuanya jadi ini disini kita sudah ada gibralin kita campur di air 100 ml untuk sebagai biang jadi ini sudah larut ini satu saset tambah air 100 ml nah disini kita akan campur kesini ya jadi ini air 500 ml kita akan ukur dulu ppmnya tadi sudah diukur sih ini ada 90 ya 90 ppm nah saya akan membutuhkan 10 ppm untuk air 500 ml kita pakai ini ini 3 ml ya satu seguntikan ini 3 ml kita cocek dulu kita cocek dulu oke kita sudah dapat 100 ppm tadi kan awalnya 90 ya sekarang 100 ppm jadi kita sudah dapat 10 ppm kita bisa langsung aplikasi ini oke oke jadi ini cluster yang akan kita celup GA3 ya gibralin ke 2 kita bersihin dulu sedikit cluster nya dari beri beri yang enggak akan tumbuh ya seperti itu tadi enggak akan tumbuh ini kecil-kecil sebetulnya ya kurik juga kita buang aja lah ini bersihin dulu ini bekas tangkai-tangkai buah yang gagal ya yang enggak jadinya nah kayak gini ini enggak akan nyusul sebetulnya kita buang aja ya ini juga lebih kecil jadi memang begini ya resikonya tumbuhan di musim hujan tapi sekali lagi karena ini bukan bunga yang kita sengaja tumbuhkan ya ini bonus aja jadi kita rawat bismillah ini 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 saya ragu-ragu juga ini karena dia daunnya enggak banyak ya jadi tapi masih tumbuh sih biasanya kalau daunnya kurang itu tumbuhannya juga pertumbuhannya enggak akan maksimal ya nah ini enggak susah ya nah coba coba aneh-aneh eh biarin aja ini kita celup juga oke oke satu lagi sebelah mana ini ya ini yang bukit merah klasternya klasternya pada burik ya coba semuanya nah ini kecil buang aja yang kecil oke kita langsung celup ini oke ini daunnya sedikit ya jumlah daun setelah klasternya tapi kalau kita lihat pucuknya sih masih aktif jadi masih ada harapan jadi kalau pucuknya sudah mati itu biasanya keembuahannya kesanannya enggak akan maksimal oke jadi berikutnya kita akan aplikasikan enggak lagi yang lain ya yang ini jepit biru ini beberapa hari lagi resikonya pembuahan atau makarnya enggak bersamaan ya seperti ini ini kan sudah duluan ini kemarin sudah saya aplikasikan nah yang ini sudah kita aplikasi kemarin tinggal kita masukin ke tasnya ya ini udah dikasih kemarin duluan satu ini kaster yang paling pertama ya kita masukin bag oke jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini saya akan update lagi nanti perkembangannya ya jadi jangan kemana-mana kita terus dengan misalnya guna alter bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe subscribe itu gratis terima kasih semoga video ini ada manfaatnya sudah menonton sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih